Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama kami Ripai Motor Channel kali ini ya kita mau ganti khas motor spesial Honda spesi F1 jenis injeksi ya nah ini kebetulan kendala motor ini kondisinya habis soli ya atau ngegym ya nah ini motor sudah kita bongkar kondisinya seperti ini nah ini mungkin saya akan memperlihatkan cara pemasangan khasnya ya khas ring dan lain ini kita potong aja kalau disini namanya potong ya potong khas mungkin di daerah Jawa mungkin kolter kalau di Kalimantan itu rata-rata orang bilang potong khas ya nah ini saya lihat potongan 50 ya potongan 50 ya potongan 50 yaitu KCLN stone asli ini habis kita potong ya hasil potongannya seperti ini belum saya bersihkan ya ini belum saya bersihkan oke kita bersihkan dulu ya kita bersihkan dulu khasnya terus kita nanti masang ikuti terus video kita ini top setnya ya dari federal oke ini piston kitnya ya piston kit potong 50 ya KCLN ini kita pasang ringnya ya kita pasang yang nanti kumpul ini stopnya oke posisi in yang di atas ya ya posisi in di bawah ini saya perlihatkan ya masangan ring anti ngebul seperti yang selama ini saya terapkan ya selamat menikmati selamat menikmati nah kalau oke jelas ya kalau yang dari pabrikan Nah kalau yang dari pabrikan Biasanya Posisi ring oli Di bawah sini ya Di sini Sama di sini ya Paran kiri Nah yang selama ini saya perhatikan itu Posisi ring oli Ya di sini Nah kita coba ya Kita pasangnya terbalik Ini Pasangnya Ini yang anti-kepul Selama ini ya Kita pasang tengah-tengah Oke Kemudian Posisinya di sini ya Kita pasangnya terbalik Ya posisinya Usahakan posisinya tenang Oke Di sini posisinya Jangan terlalu di sini ya Usahakan kalau bisa Di daerah sini ya Di daerah sini Pas di tengah Ring oli nya Sama sebelah sini Oke kita pasang Ring oli yang kedua Posisinya di sebelah sini Kemudian ring kompres Kompresi Kompresi Satu dan dua Yang agak tebalnya ya Simpan di daerah bawah Di bawah sini ya Posisinya di bawah Seperti ini Kemudian Kemudian Kompresi dua Posisinya di sini Ini sudah terpasang Ini Posisi 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 Ring oli Di sini ya Sama di sini Kemudian Kompresi satu dan dua Posisinya di bawah Posisi Posisi satu Posisi dua Kalau biasa Dari pabrikan ini terbalik Kompresi ini ya Oke selama ini Yang saya terapkan Seperti itu Alhamdulillah Aman ya Oke tinggal ini Pemasangan ke Motor Ayo ikuti terus ya Jangan lupa Paknya dipasang Oke ini Sudah terpasang Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Lanjut Pemasangan Kop Kita jangan lupa ini Jadi yang dipasang dulu Tensionernya 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 T Pitts selamat menikmati ini rantai kamratnya ini piringan rantai kamratnya ini posisinya 21 nah ini menghadapnya seperti ini ya dicari posisi netralnya seperti ini ya kita lihat dari sini ya seperti itu harus stop ya harus benar-benar top sampai bergeser kita lihat ya posisi 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 pesan bautnya ya 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 Jangan lupa diisi oli ya Kita ingin mengapa oli-oli naik apapun Padahalnya belum bersih Di lubang ini Olinya naik ya Kita tinggal pasang pok selamat menikmati selamat menikmati oke kita lihat ya ada asap yang keluar ada ya nah kebetulan motor ini kan potong kas bisa jadi nanti masih ada sisa oli disini jadi kalau dari top langsung keluar tidak ada asap oke kita tinggal pasang kemudian pasang bodi-bodi ini saya anggap sudah selesai ya karena motor sudah hidup tinggal pemasangan semua bodi-bodi tinggal pemasangan bodi-bodi jadi saya anggap motor ini sudah selesai dan karena sudah posisinya hidup dan aman ya ini sih motor hidup ya mungkin itu dulu untuk video kita kali ini cukup sekian dan kita berjumpa di video berikutnya mudah-mudahan video kita kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya baik yang mau belajar atau yang mau praktik di rumah bisa mengikuti cara tadi memasang ring ya nah itulah yang saya terapkan selama ini mungkin itu dulu cukup sekian saya akhiri Assalamualaikum Walahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton